Anti-Semitisme Anti-Semitisme merupakan titik awal untuk mencoba memahami tragedi yang menimpa orang-orang dalam jumlah tak terhitung selama Holokaust. Sepanjang sejarah kaum Yahudi telah menghadapi perbasangka dan diskriminasi yang dikenal dengan istilah Anti-Semitisme. Setelah hampir 2.000 tahun yang lalu diusir oleh bangsa Romawi dari tanah yang sekarang bernama Israel, mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia dan berusaha mempertahankan kepercayaan dan kebudayaan khas mereka sembari hidup sebagai kaum minoritas. Di beberapa negara kaum Yahudi disambut baik dan mereka hidup berdampingan secara damai dengan tetangga mereka untuk kurun waktu yang lama. Di masyarakat Eropa yang mayoritas penduduknya Kristen, kaum Yahudi merasa menjadi semakin terisolasi sebagai orang luar. Kaum Yahudi tidak meyakini kepercayaan Kristen bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Dan banyak kaum Kristen yang menganggap penolakan untuk menerima sifat ketuhanan Yesus ini sebagai sikap arogan. Selama berabad-abad gereja mengajarkan bahwa kaum Yahudi bertanggung jawab atas kematian Yesus tanpa mengindahkan fakta. Sebagaimana yang diyakini para sejarawan hari ini bahwa Yesus dieksekusi oleh pemerintah Romawi karena para petinggi menganggapnya sebagai ancaman politis terhadap kekuasaan mereka. Selain konflik bermuatan agama terdapat juga konflik ekonomi. Para penguasa memberlakukan pembatasan-pembatasan atas kaum Yahudi yaitu dengan melarang mereka menduduki posisi-posisi tertentu dan menjadi pemilik tanah. Pada saat yang sama karena gereja awal tidak mengizinkan aribah atau pinjaman uang dengan bunga, kaum Yahudi mengisi peran vital tapi yang tak disukai sebagai penalang uang bagi mayoritas masyarakat Kristen. Dalam masa-masa yang lebih susah, kaum Yahudi menjadi kambing hitam atas banyak permasalahan yang mendera masyarakat. Sebagai contoh, mereka dipersalahkan atas kematian hitam, wabah yang merenggut nyawa ribuan orang di seluruh Eropa pada abad pertengahan. Di Spanyol, pada tahun 1400-an, kaum Yahudi dipaksa pindah ke agama Kristen, meninggalkan negara tersebut, atau dieksekusi. Di Rusia dan Polandia, pada akhirnya, pada tahun 1800-an, pemerintah mengorganisasi atau tidak mencegah serangan-serangan kekerasan terhadap pemukiman Yahudi, yang dinamakan dengan Pogrom, kala gerombolan orang membunuh kaum Yahudi dan menjarah rumah dan toko mereka. Seiring dengan menyebarnya gagasan kesetaraan dan kebebasan politis di Eropa Barat selama tahun 1800-an, kaum Yahudi hampir menjadi warga yang sederajat di hadapan hukum. Namun pada saat yang sama muncul bentuk-bentuk baru antisemitisme. Para pemimpin Eropa yang bermaksud mendirikan koloni di Afrika dan Asia, beralasan bahwa kaum kulit putih lebih unggul daripada ras lainnya, dan oleh karena itu mesti menyebar dan berkuasa atas ras-ras yang lebih lemah dan kurang beradab. Sejumlah penulis juga menerapkan alasan tersebut terhadap kaum Yahudi, dan secara keliru mendefinisikan kaum Yahudi sebagai sebuah ras orang-orang yang dinamakan Semit, yang mempunyai kesamaan ciri, keturunan darah, dan visi. Jenis antisemitisme rasial seperti ini berarti bahwa orang Yahudi tetap menjadi orang Yahudi, dalam hal ras terlepas apakah mereka telah pindah ke agama Kristen. Sejumlah politisi mulai menggunakan gagasan keunggulan rasial dalam kampanye-kampanye mereka sebagai cara untuk menjaring suaka. Karl Luger adalah salah satu politisi tersebut. Dia menjadi wali kota Wiena, Austria, di penghujung abad tersebut dengan memanfaatkan antisemitisme. Dia menarik simpati para pemilih dengan menyalahkan kaum Yahudi atas keterpurukan ekonomi pada masa itu. Luger adalah pahlawan bagi seorang pemuda bernama Adolf Hitler yang lahir di Austria pada tahun 1889. Gagasan-gagasan Hitler termasuk pandangannya mengenai kaum Yahudi dibentuk selama bertahun-tahun dia menetap di Wiena. Tempat dia mempelajari taktik Luger dan koran-koran serta pamflet antisemitisme yang menjamur selama masa jabatan Luger yang cukup panjang itu. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy? Terima kasih telah menonton!